Saudara, sedang ramai soal penyelundupan motor gede Harley Davidson. Tapi, seberapa besar sih dana dan waktu yang harus dikeluarkan oleh para kolektor motor premium yang satu ini? Saya akan jabarkan kepada Anda. Saya mencoba mencari tahu harga motor premium yang satu ini. Saya datangi salah satu tempat jual-beli Harley Davidson di kawasan Tangerang, Bantan. Wow, ternyata harganya tak main-main ya. Harley Davidson baru dibanderol 800 jutaan hingga miliaran rupiah. Sedangkan Harley bekas dihargai lebih murah tergantung tahun pembuatan. Tapi kalau edisi terbatas, ya harganya bisa miliaran rupiah. Motor premium ini termasuk dalam barang mewah, sehingga dikenakan pajak atas penjualan barang mewah sebesar 125 persen dari harga aslinya. Importir Harley juga dikenakan biaya masuk 40 persen, pajak pertambahan nilai 10 persen, dan pajak penghasilan impor sebesar 10 persen. Biaya boleh selangit, tapi penggemar motor Harley Davidson sangat banyak. Yang resmi tergabung di Harley Davidson Club Indonesia saja mencapai 6.000 anggota dari seluruh Indonesia. Para anggota mendapatkan motor gede ini melalui dealer resmi Harley Davidson. Memang di Indonesia sendiri, tahun 90-an memang ada satu dealer, dulu itu yang kita kenal dengan Mabua Harley Davidson. Itu setiap cabang besar, di kota-kota besar, maksud saya itu ada Mabua. Lalu kemudian setelah Mabua kemarin itu ditutup, tahun 2015, terus kemudian ada muncul, sekarang ini ada 7 dealer Harley Davidson di Indonesia. Di antaranya ada di Jakarta, ada 2, di Medan, di Batam, kemudian di Solo, kemudian di Denpasar Bali. Itu yang, ya jadi memang kalau banyak kita beli dari baru, pastinya harus melalui dealer resmi yang ditunjuk oleh HDMC. Biaya yang sangat tinggi membuat beberapa oknum penggemar Harley Davidson menempuh jalur impor ilegal. Terbaru, ex-direktur utama Garuda Indonesia, Ari Askara, diketahui menyelundupkan motor Harley Davidson edisi Shovelhead tahun 1970 dan sepeda Brompton. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, potensi kerugian negara dari penyelundupan ini mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran kami dan melihat harga di pasar, perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut mungkin sampai dengan 800 juta rupiah per unitnya. Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara 50 hingga 60 juta per unitnya. Mungkin ada yang bilang lebih. Dengan demikian, total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara 532 juta hingga 1,5 miliar. Dengan harga selangit, motor ini tentu menargetkan pasar pembeli kelas atas. Saudara, koleksi motor gede memang keren sih. Belum lagi dari segi harga dan kualitas yang ditawarkan motor premium ini memberikan gengsi tersendiri bagi para penggunanya. Tapi ayo dong, jangan lupa bayar pajak dan bea cukai sesuai yang diwajibkan oleh negara. Alphania Rizky, Yohan Bagja, Kompas TV, Tangerang.